Yakin? Pandemi COVID-19 belum juga berlalu dari kota Jayapura, justru kasusnya meningkat cukup signifikan di awal tahun 2022. Pemerintah kota Jayapura memutuskan menerapkan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 3 sebagai upaya menekan angka kasus COVID-19. Menanggapi peningkatan kasus COVID di kota Jayapura, pihak Rumah Sakit Umum Daerah RS UDAB Pura menghibur agar masyarakat mengikuti program vaksin menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin sebab dapat mencegah serangan virus corona. Jika seseorang telah memperoleh vaksin namun terserang COVID, tidak menimbulkan gejala berat. Vaksin itu bisa membantu kita untuk menjaga supaya pada saat kalaupun kita terinfeksi, kita tidak masuk ke gejala yang berat. Sama halnya dengan pada saat semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Papua, pada saat kecil kita semua pernah divaksin untuk TB. Jadi kita semua sebenarnya sudah punya bibit TB di dalam. Kita punya tubuh, tetapi kalaupun di situ tubuh kita baik, kita bisa tidak, TB-nya tidak muncul. Tapi kalaupun ada TB, TB-nya tidak berat. Itu salah satu contoh kenapa harus vaksin. Masyarakat kota Jayapura diimbau selalu memakai masker, hindari keluar rumah tanpa kepentingan, mengikuti aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, serta harus sadar pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk pencegahan COVID, khususnya di kota Jayapura, mungkin tetap sama dengan yang selalu kita dengar di televisi, di mana-mana bahwa mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, hindari keramaian, dan kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah dulu. Jadi, kita harus sadar bahwa pandemi belum berakhir. Dr. Minhas Maturungga berharap warga tidak mengeluh dalam menerapkan protokol kesehatan agar aktivitas serta perekonomian tetap berjalan normal, namun tidak meningkatkan angka kasus COVID-19. Dari kota Jayapura, Papua, Rafli Manua, Jaya TV mengabarkan. Kalau mau tetap kodenya, silah itu.